Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas kuis pekan lalu terkait mathematical analysis of non-recursive algorithm. Kita coba pecah jadi satu video, satu pertanyaan supaya pendek-pendek. Nah ini yang pertama adalah terkait dari algoritma misteri. Ini adalah algoritma misteri, kemudian yang ditanya adalah kompleksitas waktu asintotik. Nah seperti biasa, ketika kita ditanya terkait kompleksitas waktu itu kan sebenarnya perjalanan sebelum-sebelumnya itu cukup panjang. Jadi yang pertama kalian harus memahami dulu, algoritma yang diberikan ini nih algoritma apa sih? Ini kan asumsi kalian sudah baca kemarin dan sudah memahami. Ini kan kalau kalian lihat algoritmanya, ini kan sebenarnya algoritma yang menjumlahkan daerah tangkat ya. Jadi kalau i-nya mulai dari satu, berarti kan satu kuadrat ditambah dua kuadrat, ditambah tiga kuadrat, ditambah empat kuadrat, terus hingga n kuadrat gitu ya. Itu dulu. Nah kemudian setelah kita tahu ini fungsinya ngapain, kemudian kita tentukan basic operationnya gitu. Basic operation itu adalah satu, dia adalah operasi yang paling penting dan yang kedua adalah yang paling time consuming. Udah itu aja yang dipegang gitu ya. Yang paling gampang sebenarnya kita bisa lihat yang nomor dua dulu gitu, yaitu bahwa algoritmanya itu time consuming. Nah, kita lihat time consuming itu berarti yang paling banyak menghabiskan waktu kan ya. Nah, salah satu ciri suatu operasi menghabiskan paling banyak waktu itu adalah di loop yang terdalam. Nah ini loopnya kebenarnya cuma satu, jadi yang terdalam ya pasti yang ini gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang ini gitu ya. Apakah basic operation dari baris ini? Kalau kalian lihat ya, baris itu tuh walaupun hanya satu baris, tapi dia sebenarnya ada tiga operasi. Ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi assignment. Assignment itu memasukkan nilai baru ke dalam variable tertentu gitu kan ya. Jadi memasukkan nilai ke dalam variable S kalau dalam kasus ini. Oke, nah. Nah, kemudian dari tiga itu kira-kira yang mana basic operationnya? Nah, itulah ketika kita akan memakai syarat yang nomor satu. Ya, mana yang paling penting gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kalau misalnya kalian lihat kan sebenarnya kan ini kan tadi ya. Satu kuadrat ditambah dua kuadrat ditambah tiga kuadrat gitu ya. Nah, berarti disitu ada perkalian dan ada penjumlahan sebenarnya. Dua-duanya dipakai gitu. Nah, sekarang kita, nah berarti yang dianggap penting adalah yang tadi kita bisa pilih antara perkalian atau penjumlahan gitu. Karena operasinya kan melakukan itu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya perkalian atau penjumlahan gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu sebenarnya kita tinggal lihat aja mana yang dianggap komputer. Lebih kompleks ya. Perkalian itu lebih kompleks daripada penjumlahan. Karena kan perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan beberapa kali kan ya. Oke, nah setelah kita tahu itu, maka kita dapat bahwa basic operationnya adalah perkalian. Oke, jadi pertama tadi stepnya adalah memahami algoritma itu melakukan apa. Kemudian yang kedua adalah kita cari, setelah kita paham, maka kita sebenarnya bisa dengan cukup mudah mendapatkan basic operationnya apa. Nah, setelah dapat basic operationnya, yang ketiga adalah ya kita hitung gitu. Tadi kan basic operationnya katanya multiplication. Berarti kita hitung berapa kali multiplication dilakukan di algoritma ini. Oke. Nah, karena ini fornya cuma satu, yaudah kita tinggal lihat fornya saja gitu ya. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan notasi matematika ya yang submission ya. Kalian sudah belajar. Oke, berarti ini. Submission mulai dari mana? Mulai dari i-nya satu sampai n. I dari satu sampai n. Nah, basic operationnya, basic operation yang dilakukan per iterasinya berapa kali gitu. Perkalian ini dilakukan satu kali kan tiap iterasi. Iterasi pertama satu kali, iterasi berikutnya satu kali, iterasi berikutnya lagi satu kali. Satu kali terus, maka kita bisa tulis satu di sini. Oke. Nah, setelah tulis satu, maka kita bisa hitung ini dengan menggunakan summation formula yang pertama. Di slide itu ada dua basic summation formula, S1 dan S2. Nah, ini kita pakai yang S1. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menghitung batas akhirnya. Dikurangi batas awalnya, kemudian dijumlahkan dengan satu. Batas akhirnya berapa? N kan? Batas awalnya berapa? Satu gitu ya. Kemudian plus satu. Berarti sama dengan n kali gitu. Berarti basic operation yang dilakukan oleh algoritma misteri ini adalah n kali. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah CN gitu ya. Jumlah basic operation dilakukan total dalam satu algoritma itu. Kalau ditanyanya per iterasi, ya ini. Ya, satu ini gitu. Oke. Nah, kita sudah dapat CN-nya berarti. Kan ya, dengan kita mengetahui jumlah. Saya ulangi lagi. Yang pertama, memahami algoritmanya. Yang kedua, kemudian kita mencari apa basic operation-nya. Kemudian kita hitung total basic operation dijalankan dalam algoritma yang bersangkutan. Yang tak lain dan tak bukan adalah CN. Setelah kita dapat CN-nya, maka kita bisa dapat kelas efisiensinya sebenarnya. Kelas efisiensinya apa? Kelas efisiensinya adalah yang paling tinggi order of growth-nya gitu. Nah, kalau dalam kasus ini kan karena cuma ada satu N, yaudah. Berarti kelas efisiensinya adalah N gitu ya. Oke. Ketika kita dapat kelas efisiensinya N, maka kita bisa tentukan waktu asimptotiknya mau yang mana. Kita tahu ya, kalau kompleksitas waktu asimptotik itu bisa disimbolkan. Ada notasnya, ada tiga macam gitu ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah Big O, kemudian Big Omega, kemudian yang terakhir adalah Big Teta. Ini kan sebenarnya pilihan ganda ya. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung pilih. Tapi kalau misalnya pertanyaan SI gitu ya, maka ketika ditanya, apa sih Big O-nya gitu ya. Big O itu adalah batas atas gitu ya. Di sini kan kalian tidak diminta untuk membuktikan kan ya. Jadi ya tidak perlu gitu. Kalau ketika kalian diminta untuk membuktikan, maka kalian harus dapat C sama N-nya gitu. Tapi kalau tidak, ya kita sebenarnya bisa nebak gitu ya. Jadi kalau misalnya growth of order tertingginya adalah N, maka batas atasnya itu pasti minimal N. Ini Big O ya, kalau mau Big O. Batas atasnya N itu adalah N itu sendiri. Jadi yang setara itu batas atasnya itu udah mulai dari situ. Bisa nggak lebih atas lagi? Oh ya bisa gitu. Misalnya Big O apa. Di atasnya N, misalnya ada N log N gitu ya. Boleh gitu ya. Di atasnya lagi ada N kuadrat. Di atasnya lagi ada, misalnya kita pakai N pangkat 3, N pangkat 4 atau berapapun lah. Bisa gitu ya, ini sampai ke atas gitu. Itu namanya batas atas. Kemudian kalau batas bawah apa? Kalau batas bawahnya N itu sama startnya. Sorry, kita pakai batas bawah itu omega ya. Kita startnya mulai dari N. Ya, yang sama. Kemudian batas bawahnya akan turun terus ke bawah. Kalau misalnya saya pakai O log N, boleh dong dia jadi batas bawah N? Boleh gitu. Karena log N itu lebih rendah daripada N gitu ya lajunya. Jadi dia bisa jadi batas bawahnya N. Kemudian bisa juga O 1 gitu ya. Oke? Itu adalah batas bawah. Walaupun tentu saja yang paling baik adalah yang paling dekat gitu ya. Ini jadi kalau dalam kasus ini misalnya ini saya ulangin lagi bahwa big O N kuadrat itu bisa gitu. N kuadrat itu bisa menjadi batas atasnya. N hanya saja terlalu berlebihan. Gitu ya. Nah, kemudian big tetanya apa? Nah, big teta itu adalah yang lajunya sama dengan CM-nya gitu. Yang order tertinggi dari si CM-nya gitu ya. Kan ini N ya, karena ini memang nggak ada pilihan lain. Maka saya bisa bilang ini adalah juga teta N. Nah, kalau teta N itu tidak bisa teta misalnya N kuadrat atau teta N log N ya. Karena lajunya itu akan sama dengan laju dari order of growth tertinggi dari CM gitu. Oke? Jadi tadi, ya apa, kemarin ketika kuisi ya tinggal dipilih saja mana yang paling cocok gitu. Ini semuanya benar. Demikian semoga dapat dipahami.